Bingung mau beli mikrofon yang tipe USB Connection atau yang XLR Connection? Mending tonton video ini sampai habis. Halo, balik lagi di SB Project. Di video kali ini gue pengen ngomong seputar mikrofon. Ya, mikrofon lagi, mikrofon lagi. Karena sekarang mungkin orang lagi banyak banget yang cari mikrofon di luar sana. Bingung mau beli yang mana, mau beli yang tipe USB Connection atau mau beli yang XLR Connection. Sebelumnya di sini gue pengen coba jelasin berdasarkan apa yang gue tau tentang kedua jenis mikrofon itu. Yang pertama, mikrofon dengan USB Connection. Ya, sudah jelas. Jadi, mikrofon ini adalah sebuah mikrofon yang sudah ditanamkan audio interface di dalamnya yang berfungsi untuk mengkonversi sinyal analog audio menjadi sinyal digital yang diproses di dalam satu buah mikrofon tersebut. Jadi, mikrofon tersebut bersatu di dalamnya ada soundcard-nya berfungsi sebagai converter. Nah, di beberapa jenis tipe mikrofon yang USB biasanya sudah ada headphone out-nya. Jadi, bisa langsung dimonitoring di sana. Dan, mikrofon USB itu terlihat lebih ringkas ya, lebih simple. Nggak kayak mikrofon XLR. Jadi, menurut gue mikrofon USB itu adalah sebuah mikrofon yang all-in-one. Semuanya disatukan menjadi satu buah unit saja yang berfungsi untuk mengelola semuanya dibanding mikrofon XLR. Nah, sekarang kalau mikrofon XLR, nyebutnya susah coy. XLR. X-L-R-R. Ah, susah. Nah, kalau mikrofon XLR, ya dia tuh cuma mikrofon aja. Lo nggak bisa capture suara mikrofon langsung masuk ke laptop itu nggak bisa. Jadi, lo harus butuh yang namanya audio interface untuk bisa merubah sinyal yang tadinya analog masuk ke dalam mikrofon menjadi elektromagnetik. Lalu masuk ke dalam sound card untuk di-convert menjadi sinyal digital. Lalu diproses di dalam komputer. Nah, itu basic seperti itu. Mikrofon XLR ini, dia cuma mikrofon aja. Nggak ada converter-nya. Jadi, lo harus beli lagi converter yang biasa disebut dengan audio interface atau sound card. Nah, itu dia. Perbedaan lo dikelihatan banget. Kalau lo beli mikrofon USB, tinggal colok USB, udah bisa langsung recording. Kalau lo beli mikrofon yang XLR, lo harus beli sound card dulu baru bisa recording. Nah, disitulah perbedaannya antara mikrofon USB dan mikrofon XLR. Mungkin sampai sini teman-teman udah paham ya. Nah, sekali lagi gue jelaskan disini menurut apa yang gue tau. Mungkin kalau ada kekurangan, teman-teman bisa tambahin di kolom komentar. Kalau untuk penggunaan kedua jenis mikrofon ini untuk siapa sih? Ya kan? Nah, disini gue pengen coba jelasin menurut pendapat gue aja ya. Yang pertama, kalau untuk mikrofon yang tipe USB, biasanya untuk orang-orang yang solo karir ya. Solo karir bukan dia berarti nyanyi solo, bukan. Bukan. Bisa juga sih sebenernya bisa juga, cuman bukan buat kesanara ya. Buat orang yang solo karir misalkan pengen bikin kayak streaming gitu. Pengen nge-game, dikasih screen capture, butuh audio yang lebih proper menggunakan mikrofon USB. Ya kan? Lalu untuk karaoke yang simple, bisa pakai mikrofon USB. Dan mungkin buat orang-orang yang memiliki budget kurang bisa membeli mikrofon USB. Nah, itu dia target orang-orang yang menggunakan mikrofon USB. Karena mikrofon USB itu simple banget gitu keliatannya. Kalau untuk mikrofon XLR ya, yang biasa XLR connection, entah itu pakai Samsung C01, entah itu pakai Edo Vintage 87, atau Audio M87C. Nah, itu adalah mikrofon-mikrofon yang sifatnya professional audio. Artinya, orang-orang yang menggunakan mikrofon itu biasanya untuk produksi audio yang lebih pro, biasanya, atau yang lebih professional audio. Dia membeli mikrofon itu. Namun, bisa juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang tadi. Ibu berniatan kata, mikrofon USB ini adalah versi simple-nya. Sedangkan mikrofon XLR ini adalah versi yang lebih professional-nya. Nah, kebanyakan orang yang menggunakan mikrofon dengan jenis XLR connection, atau koneksi analog, biasanya pasti sudah jelas untuk kebutuhan home recording. Kayak misalkan untuk kebutuhan cover musik, kebutuhan bikin voice-over yang lebih profesional, kebutuhan untuk membuat dubbing, membuat narasi, atau membacakan narasi, dan lain-lainnya. Masih banyak sekali kebutuhannya kalau untuk yang XLR. Karena kualitas suara yang di-capture oleh mikrofon XLR itu lebih bagus dibanding mikrofon yang USB. Bukan berarti tidak menutup kemungkinan mikrofon USB itu jelek. Enggak. Banyak juga di luar sana mikrofon USB dengan kualitas kapsul atau diafragma yang bagus. Tapi kalau menurut gue, mikrofon USB lebih cocok untuk orang-orang yang kayak tadi. Kayak misalkan gamer, pengen bikin simple recording gitu ya, simple home recording. Pokoknya lebih simple lah praktis. Sedangkan kalau mikrofon kayak gini kan agak ribet, lu harus beli interface, lu harus beli kabelnya dulu. Ya kan? Banyak jajan lah kalau lu pakai mikrofon ginian. Nah, jadi itu untuk dari segi kebutuhan. Lanjut masuk untuk segi kekelebihan dari kedua jenis mikrofon ini. Yang pertama, mikrofon USB. Dia ini sudah jelas, tadi gue bilang all in one. Disatuin menjadi satu buah unit saja yang compact, yang simple. Jadi teman-teman langsung bisa melakukan proses produksi audio dengan satu buah alat tanpa harus membeli sebuah sound card dan aksesoris lainnya. Itu dia kelebihan dari mikrofon USB. Ada juga yang plug and play, jadi lebih simple lagi penggunanya mikrofon USB. Dan dia lebih murah dibanding lu beli mikrofon XLR. Karena apa? Kalau lu pakai mikrofon XLR, pasti lu nanti jajan ini, ini, jajan itu ya. Banyak jajan ya pasti. Nah, itu dari kelebihan dari mikrofon USB. Sekarang, kalau kelebihan dari mikrofon XLR connection, atau mikrofon yang biasanya untuk koneksi analog. Nah, di sini kelebihannya adalah mikrofon ini tersebut biasanya kan pasti digunakan untuk para profesional audio yang ingin mendapatkan kualitas suara yang sudah jelas, ingin mendapatkan kualitas suara yang high quality, atau kualitas suara yang bagus. Kebanyakan profesional audio pasti pakenya mikrofon yang tipe koneksi, nah itu XLR, untuk mendapatkan hasil kualitas yang lebih maksimal. Nah, kalau untuk kelebihan lainnya, mikrofon dengan tipe connection XLR, banyak sekali pilihannya. Jadi, misalkan teman-teman pengen ngerekam suara dubbing, bisa pakai mikrofon ini, tipenya ini, gitu. Atau pengen ngerekam gitar akustik, bisa menggunakan mikrofon ini dengan tipe ini. Jadi, banyak sekali opsi, misalkan mau dapat sound yang spesifik, bisa juga dipakai menggunakan mikrofon yang spesifik juga. Terbalik, kalau misalkan pakai mikrofon USB, ya pilihannya sedikit, nggak terlalu banyak. Nah, itu aja untuk sisi kelebihannya. Nah, sekarang lanjut ke sisi kekurangan dari kedua jenis mikrofon ini. Yang pertama, kekurangan dari penggunaan mikrofon USB, kualitas audio yang menurut gue kurang. Itu karena harga ya. Harga, kalau misalkan harga murah, pasti jangan harap kualitas bagus. Tapi kalau harganya mahal, pasti bagus. Itu sudah hukum alam yang pasti. Cuma kebanyakan orang-orang yang menggunakan mikrofon dengan USB connection ini adalah orang-orang yang kebanyakan loh ya. Ini menurut pendapat gue yang mungkin low budget. Mungkin saja. Ya, yang mengakibatkan kualitas dari audio yang dihasilkan oleh mikrofon USB ini kurang bagus. Ini menurut pendapat gue. Dibanding lo menggunakan mikrofon dengan koneksi XLR. Ya, kalau kita ngomong dengan tipe XLR, pasti sudah lebih ke professional audio. Itu di luar BM800, karena gue nggak tahu itu mikrofon jenis apa. Sorry pengguna ya. Sorry para pengguna BM800, jangan kesal ketika menonton ini, ketika BM800-nya gue hujat. Tapi sudah jelas, kalau gue pribadi, kalau pakai mikrofon XLR, pasti lebih brand gimmick ya. Yang proper, dengan kualitas material juga yang proper. Seperti, ya ini kayak gini kan. Suri SM58 juga kan salah satu mikrofon legendaris yang mendunia. Dengan harga yang lumayan juga. Dengan sebuah mikrofon kecil, tapi harganya lumayan. Tapi kualitas audio itu bebas, mudah-mudahan aja. Bisa lebih mudah gitu untuk di-explore. Nah, jadi itu kekurangan dari mikrofon USB. Dan kekurangan lainnya, mikrofon USB itu kurang cocok. Misalkan untuk teman-teman yang bercana mau investasi membuat home recording menggunakan mikrofon USB. Karena terbatasnya converter di sana, jadi processingnya nggak bisa maksimal. Kalau misalkan teman-teman mau pakai USB mikrofon dibanding menggunakan XLR mikrofon. Nah, itu dia untuk kekurangan USB mikrofon. Nah, kalau untuk kekurangan dari mikrofon tipe XLR, ya atau XLR. XLR, susah nyebut ya. Yang pertama adalah mahal. Sudah jelas, mikrofonnya harganya mahal-mahal. Di luar sana nggak dia murah. Misalkan paling murah aja ini. Ini adalah mikrofon tipe XLR paling murah kalau menurut gue. Ini adalah mikrofon Samsung C01. Di pasaran harganya kisaran 970. Sudah pengen nyerempet 1 juta, ya kan? Itu. Yang pertama mahal. Yang kedua, banyak jajan. Beneran. Kalau mikrofon XLR, kalau kita pengen dapet kualitas yang lebih bagus, otomatis kita harus membeli mikrofon yang lebih mahal. Itu sudah hukum alam kalau menurut gue. Lalu, harus membeli audio interface. Sama juga, audio interface itu mahal. Lalu, harus membeli kabel. Sama, kabel itu juga mahal. Jadi, semuanya mahal. Jadi, istilahnya XLR connection itu lebih banyak jajan dibanding USB connection. Contoh, kalau lu misalkan pengen beli mikrofon USB, itu dapet misalkan punya duit 1 juta, udah lu bisa dapet. Ya, udah bisa dapet yang lumayan bagus. Dibandingkan lu beli mikrofon yang tipe XLR. Lu harus beli mikrofonnya Rp900.000. Siapin duit Rp150.000 untuk beli kabel. Itu dengan panjang kurang lebih 3 meter. Sama koneksinya, sama konektor yang bagus. Dan yang ketiga, lu harus membeli audio interface. Yang harganya mungkin paling murah kisaran Rp2 jutaan. Itu saja sudah makanan budget sekitar Rp3 juta. Dibanding, mikrofon USB yang sudah all-in-one sudah dapet Rp1 juta. Ya kan? Tama keduanya ini ada positif-negatifnya, kalau menurut gue. Jadi, menurut gue, dari penggunaan, kelebihan, dan kekurangannya, gue bisa sharing itu saja. Mungkin teman-teman bisa ada masukan yang lain tentang penggunaan, kelebihan, atau kekurangan dari kedua jenis mikrofon ini. Mungkin video sharingnya cuma sampai di sini saja. Karena banyak sekali, selain di komunitas, ada orang juga yang ngejawab Rp3. Mas, gue pengen beli mikrofon, mendingan yang USB atau yang XLR. Nah, banyak juga yang nanya begitu. Cuman, ya kalau gue misalkan jawabin satu-satu kan agak ribet. Mendingan gue bikin video, nanti ketika ada yang tanya lagi, gue tinggal kasih video ini. Ya, gue cuma pengen sharing begitu saja. Pokoknya, misalkan teman-teman ada yang pengen sharing lagi, selain apa yang gue jelaskan tadi, teman-teman bisa isi di kolom komentar video ini. Nah, mungkin video ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Mohon maaf banget apabila di video ini ada kekeliruan di dalam penjelasan yang masih samar-samar atau masih kurang jelas. Atau penjelasan yang masih salah gitu, menurut pandangan teman-teman. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video gue yang berikutnya. Goodbye. Sub indo by broth3rmax